Intro Satuan Narkoba Polres Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram sabu dan ribuan butir pil ekstasi dari kapal nelayan di perairan Asahan, Sumatera Utara Narkoba jenis sabu dan ekstasi diamankan petugas dari kapal nelayan yang diduga baru menjemput barang haram tersebut Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto mengatakan petugas mendapati informasi masuknya narkoba melalui jalur perairan Asahan Saat dilakukan penelidikan, petugas menemukan kapal yang dicerigai membawa narkoba dan langsung menyerangnya Awak kapal berhasil kabur melompat ke sungai dan petugas mendapati narkoba sebanyak puluhan kilogram sabu dan ribuan pil ekstasi Polisi kini telah menyita barang bukti narkoba dan kapal angkut narkoba ke Polres Asahan Satu pelaku berhasil ditangkap dan polisi masih memburu pelaku lainnya Penyelupan dia sabu di wilayah perairan bagan Asahan Kemudian anggota pada saat itu melakukan cross-check beneran informasi dari masyarakat tersebut Dan setelah didalami di TKP, bukan di TKP di perairan sungai Asahan ini Cuma didapat, nah ini peraunya, didapat ada perau yang dipenunjukkan oleh perkiraan dua atau tiga orang Dipenunjukkan anggota, ternyata dah laju, hingga terjadi pengejaran Dari pengejaran, ini tekongnya lebih apa, lebih liat dia Sehingga berhasil kabur lompat dari peraunya ini Anggota mengamankan perau dan dapat disitu ada barang yang ditubah ke sabu Ketar puluhan piloh lah bersama ekstasi Dari Asahan, Sumatera Utara, Yudhi Pane melaporkan Terima kasih telah menonton!